Ayo meluncur Cemilan khas desa kami juga tidak kalah menarik Jangan lewatkan juga menu istimewa khas masyarakat suku Dayakayan Daging empuh dari dalam bambu Kami sedang bermain tali seluncur nih teman Permainan yang melatih keberanian ala si bolang dari Kutai Timur Caranya seutas tali akan diikat kuat pada dua batang pohon dengan sudut gemiringan Lalu gaya gravitasi akan membuat kami meluncur dengan cepat Tenang, permainan ini aman kok Saat seluncur kami berpegangan pada tali dengan ukuran lebih penting Kami anak-anak suku Dayakayan senang bermain seluncuran Gak cuma untuk mengutih keberanian Permainan ini juga sangat menyenangkan loh Bisa buat badan jadi suka Selain menjadi arena bermain ini Selain menjadi sungai mejang ini adalah tempat berbau yang menentang Siang ini kakek akan menunjukkan cara menangkap ikan dengan jaring Tapi jaring tidak dipakai untuk menjawa Melainkan untuk menggirin ikan Wah gimana caranya ya Sasaran kami kali ini adalah ikan gabus Ikan gabus dijulupi si raja sungai dan rawa Mencarinya memang susah-susah gampang sih Apalagi kalau musim kemarau Saat air sungai dan rawa kering Si gabus punya kemampuan bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam lumpur Saat ini kami sudah berbagi tugas Kakek dan bintang menggirin ikan dengan memukul air Kalau aku bertugas menakuti ikan dengan bunyi bambu Ruben pun punya tugas yang sama Caranya dengan melempar bila bambu ke dasar sulai Kakek bilang, kilauannya bisa membuat ikan tapu Di saat bersamaan, kakek dan Iren terus membawa bentaran jaringnya ke arah kami Kalau antapu pasti, doang cara seperti ini, ikan pasti bertapu Hooray! Berhati! Hooray! 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 Perguruan kedua kami pun membuahkan hasil Senangnya Ayo kita bawa pulang kak Enggak sabar ingin cepat mencoba masakan kakak Kami mau masak pepes Selain ikan gabu sebagai bahan utamanya Kami memakai bumbu dakur seperti bawang putih dan merah Kunyit, cabai, dan serai Supaya masakannya tambah segar Masukkan juga tomat, belimbing hulu, dan bawang rambut khas bumi Kalimantan Pertama, kakak akan menghaluskan bumbu dengan cara diulap Bawang merah putih, cabai, dan kunyit diulap bersama dengan garam Nah, aku dan Ruben bantu potong-potong ya kak Tomat belimbing hulu dipotong dengan ukuran yang sama Awas hati-hati Ben Nah, ini nih bumbu as masakan Kalimantan Bawang rambut Bawang rambut atau yang juga dikenal dengan nama kucai Adalah sejenis tanaman sayur dari keluarga bawang-bawangan Tadi pagi terlebih dulu kami mengambilnya di kebun Khusus untuk bumbu masak pepes Sekilas, bentuk kucai memang mirip dengan bawang merah Hanya saja daun kucai lebih kecil dan umbi tanaman ini berwarna putih Tanaman yang sudah siap dipanen adalah yang memiliki daun lebat dengan warna hijau tua Kakak bilang, meskipun hanya daun yang biasa digunakan untuk bumbu masak Tapi, akar dan umbi juga harus tercabut Karena bagian ini punya manfaat untuk bahan ramuan tradisional Salah satunya adalah untuk obat penyakit kulit, ruka, atau keseliu Daun bawang rambut atau kucai yang sudah dipotong Selanjutnya dicampur dengan bumbu dan tentu saja potongan tomat yang belimbing Selanjutnya ikan gabus yang sudah dicuci bersih dilumuri dengan bumbu sampai merata Untuk menambah rasa sedap pada pepes Kakak menggunakan daun pisang untuk membungkus ikan sebelum dipanggang Kakak bilang, terdapat semacam lapisan lilin yang baik pada lembaran daun pisang dengan aroma khas Jadi, saat dipanaskan akan meningkatkan cita rasa makanan menjadi lebih sedap Hmm, pantas saja Belum matang saja aromanya sudah enak banget Dengan bara api sedang, pepes ikan gabus akan matang dalam waktu kurang lebih 30 menit Dan pepes kami sudah matang teman Hmm, harumnya bikin mata melek Hahahaha Ayo antri, kakakku memang andel Ikan pepes buatannya Enak banget Ada pedes, asem, dan hengengeng Mantul Mantap betul Ayo, siapa menambah lagi Gak usah malu-malu Hihihi Hihihi Kami adalah masyarakat asli bumi Kalimantan Timur Yang menjunjung tinggi, adat dan budaya leluhur Alam dan tanah kami yang subur Menjadikan kami masyarakat yang sejahtera dan selalu bersyukur Ayo cepat, lewat sini Kali ini, aku akan mengajak kakak pergi ke ladang labu Iyip Ini dia, bahan cemilan lezat ala simbolan Cemilan dari dua labu kuning Hehehe Unik ya Kami hanya ambil buah yang sudah tua Kalau menurut buku yang kubaca Labu kuning tumbuh di lahan terbuka Pada tanah padat gembur Dengan paparan sinar matahari langsung Dalam pertumbuhannya Tanaman labu kuning ini Membutuhkan air yang cukup Tidak mengkenal Tanaman labu Termasuk dalam jenis tanaman yang cepat panen Enam puluh hari setelah tanggal tanam Labu akan mulai berbuah Selanjutnya Buahnya dapat dipanen pada usia tanaman delapan puluh hari Hei, hei, beng, bukaan ji, beng Beng, 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 beng Jangan lari tang Masa sembah cacing aja takut Hei, hei, hei Sebelum diolah menjadi makanan yang enak Buah labu harus dipotong dan dibersihkan Kakakku ini sangat suka membuat makanan Salah satunya Labu kukus Yang tak biasa Cemilan sehat ini menggunakan parutan kelapa Untuk menambah cita rasa Nah, kalau buah labu sudah dikupas bersih Selanjutnya buah labu dipotong dadu Dan dibersihkan Ukuran potongan buah labu Sangat berpengaruh pada tingkat kematangan Dan lama waktu mengukus Tidak perlu waktu lama Sampai buah labu siap dinikmati Setelah kurang lebih 30 menit dikukus Buah labu pun sudah bisa diangkat Wujudnya sekilas sih Memang mirip banget sama ubi rebus Kalau rasanya Kenyal, manis Ditambah dengan parutan kelapa Enak Kata Kakak Tidak hanya nikmat Cemilan kami ini bisa jadi penahan lapar Karena mengandung serat Cemilan kami juga layak dinobatkan Sebagai cemilan sehat Nyam nyam Enak Hahaha Kami sebut permainan kami Jembatan Bambu Karena menggunakan alat Berupa potongan bambu Begini aturan mainnya Dua buah kelompok bermain dari cepat sampai di garis akhir Caranya satu orang pemain harus terus melangkah di atas bambu yang dipegang oleh teman satu kelompok Setiap kelompok hanya memiliki tiga buah bambu Itu artinya semua pemain harus bergerak cepat Selain menguji kelincahan Permainan ini juga melatih keseimbangan Kumpur salahnya licin Sering membuat kami terkeleset Atau bahkan terjatuh Hahaha Tidak hanya kekuatan Kerja sama tim juga sangat diperlukan Ayo Semangat Ayo sedikit lagi Ya Tim lawan lebih dulu sampai tuh Tak apalah Boleh saja kami gagal hari ini Tapi esok kami akan mencoba lagi Sudah puas bermain Sekarang waktunya membantu kakak Kami sedang bersiap membuat kue depan Bahannya cukup sederhana Yaitu tepung-tutan Gula pasir Dan pewarna makanan Jangan bingung ya Kenapa kami dibiarkan mengolah bahan sendiri Karena sebelumnya kami sudah pernah melakukannya Membuatnya mudah sekali Setelah tepung diayak Selanjutnya ditambahkan gula pasir Lalu diadun sampai kalis Kakak bilang saat membuat adonan akhirnya tidak boleh terlalu banyak Karena adonan akan menjadi encer Dan susah dibentuk Nah setelah kalis Adonan akan kami beri pewarna makanan Masing-masing dari kami punya tugas berbeda Bintang membuat adonan dengan warna hijau Bolak-balik sebentar Sampai pewarna merata pada adonan Nah sekarang sudah boleh dibentuk Nah kakakku sudah siap dengan penggorengannya Tidak perlu waktu lama saat menggoreng kue ini Dengan panas yang merata Kue akan datang setelah digoreng kurang dari 5 menit Sudah bisa dicicipi tuh kue deadpunknya Kue deadpunk adalah salah satu hidangan yang wajib ada dalam setiap perayaan dan acara penting Bisa jadi kue ini menjadi sembuh kakeraban Karena sering dinikmati diselahi dengan makanan inti Rasanya manis dan gurih kenyal Pas dimakan selagi hangat You guys So thank you You guys So hello You guys So thanks hehehe maaf ya kak habisnya enak sih hehehe ayo cepet sebetar lagi sampai ini tian tian nih kumbum ini nih nyala yang mungun mungun pukul ini oh nih derek deh nih papa pura nih yang mungun ini tuala iya 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 ini dia pakis hijau sejenis tumbuhan paku yang sering tumbuh dekat dunia laliran sungai biasa tumbuh setinggi kurang lebih satu meter dari permukaan tanah tanaman ini tumbuh sepanjang tahun menyukai tempat yang rendang dengan pelindung pohon-pohon besar di sekitarnya yang kita petik pucuk daunnya yang masih muda bagian ini juga lah yang akan diolah menjadi aneka masakan yang nikmat setelah dicuci bersih pucuk paki selanjutnya dipotong kecil bersama dengan daun ubi yuk kami sedang memasak lemhok bafui bumbunya cukup sederhana yaitu bawang merah bawang putih dan jahe semua diiris dipis kami beruntung sekali karena bisa ikan memasak lemhok bafui salah satu menu masakan yang hanya ada pada acara spesial setelah dipersihkan daging semudia dipotong kecil kira-kira setelah pelang tangan pastikan juga tulang dan lembang dipisahkan untuk mendapat kualitas daging super nah beres deh semua bahan sudah siap terakhir campurkan semua bahan daging, sayur, dan bumbu lalu diaduk menjadi satu untuk memasaknya nenek tetap menggunakan ruas bambu selain untuk mempertahankan tradisi cita rasa dari alat memasak ini juga menghasilkan aroma dan rasa yang khas cara memasak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami belum apa-apa rasanya air liharku sudah hampir tumpah tapi aku harus bersabar karena sebentar lagi lakuk bafui kami akan matang mereka masih balik selamat menikmati Dan tim yang lain sebagai penyerang Itu artinya tim bolang adalah penjaga Sedangkan tim Albert penyerang Sebagai penyerang tim Albert bertugas menyusun kembali bambu Yang sudah roboh Tapi kami tim penjaga tidak boleh tinggal diam Karena jika tim Albert berhasil menyusun bambu Itu artinya mereka kalah juaranya Ayo menyebar Strateginya kami tim penjaga harus menyusun medan Semua anggota tim harus tersebar di setiap sudut Di mana ada tim penyerang kami harus selalu siaga Dan begitu mereka maju Seketika itu juga kami akan melakukan lemparan bola Kena! Satu persatu anggota penyerang gugur karena lemparan bola kami Ayo semangat Satu lagi sasaran kita Albert Nah itu dia Hooray! Kena! Kami menang! Semua tip penyerang gugur sebelum berhasil menyusun bambu Itu artinya kamilah sang juara sejati Senang bermain tidak berarti kami lupa tugas dari orang tua Nenek meminta kami ikut mengantar makanan ke balai adat Ada kue dedepang dan ada juga lemhok bafui yang kami buat tadi Kami masyarakat desa Miau Baru Saat menjaga adat dan tradisi Beberapa acara penting selalu kami adakan di balai adat Tidak hanya acara besar seperti pernikahan Tapi juga pesta perayaan adat suku Kayan lainnya Kata kakek kami masyarakat suku Dayak Kayan adalah suku Dayak dari rumpun kenyah-kenyan bahau yang berasal dari Sarawak Sambil menikmati hidangan Kakek menceritakan kisah perjalanan kakek dan nenek kami Sampai kemudian tinggal dan menetap di sini Kala itu ketika memasuki Kalimantan Timur Leluhur kami memilih daerah Apaukayan untuk tinggal dan menetap Namun terjadinya perang suku dan alasan letak geografis yang kurang strategis Memaksa leluhur kami berimigrasi ke daerah yang lebih maju Daerah Sulawaw ini dipilih karena menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat suku Kayan Dan benar desa ini semakin berkembang Bahkan sekarang resmi tercatat sebagai salah satu desa wisata Provinsi Kalimantan Timur yang wajib dikunjungi Salah satu bentuk terima kasih kami kepada jasa leluhur adalah dengan tetap menjaga kelas tarian adat dan budaya Caranya dengan mau belajar dan mengenal tradisi yang telah diwariskan Tarian Hifansau ini misalnya salah satu tradisi suku daya Kayan yang mengembatkan kekuatan dan semangat pantau menyerah Dalam tarian ini penari menggunakan pakaian tradisional dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, baju perang, dan perisai Kerjasama dan semangat pantau menyerah tergambar jelas dalam kesenian ini Aku bangga Bangga karena menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat suku daya Kayan yang istimewa Aku akan menjaga semangat pantau menyerah ini Agar tetap melekat erat dalam perjalananku menggapai cita-cita Selamat ulang tahun Transmedia ke Petualan